Cara untuk mencari ikan daun yang dinamakan dengan meraya. Yang terlalu percaya saya dan mengetikkan alam kepada saya, saya akan menjaga saya pribadi. Jangkankan masyarakat mengesai, karena saya akan menjaga untuk generasi kita berjaga-jaga. Terima kasih. Terima kasih Pak Bintia. Tahan, tahan, tahan. Senyum kami bijinya... Tidak menarik. 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 hasil musyarah menelayan dan tokoh masyarakat dalam Luh Padang Serahid yang dihadiri oleh Panglima Laut Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perkenan Aceh Barat dan Mus Pika Johan Pahlawan tentang pemilihan Panglima Laut Luh Padang Serahid di Gampung Padang Serahid, Kecamatan Johan Pahlawan pada tanggal 13 Maret 2015. di Posko Panglima Laut Luh Padang Serahid memutuskan menetapkan kesatu memberhentikan dengan hormat saudara PWM Yunus dari jabatan sebagai Panglima Laut Luh Padang Serahid Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Terhitung sejak diteluarkan surat keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas pengaktian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut Kedua, menetapkan saudara Anwar tempat dan tanggal lahir melabuh 01 Juli 1964 alamat Gampung Padang Serahid, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sebagai Panglima Laut Luh Padang Serahid di Gampung Padang Serahid Kabupaten Aceh Barat periode 2015-2021 Kedua, Tahan, 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 Tahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu yang kami muliakan Selanjutnya Yang telah kita menghadapi hidup di atas permukaan bumi ini daripada pendunjuk daripada tidak lupa pula kita memanjatkan selamat dan selamat, rahmat dan kesejahteraannya nanti jangan segar-segar jangan rasa takut-takut untuk bertanya belajar kepada pendahulu-pendahulu kita kepada orang-orang yang dua-dua untuk mencari menggali ilmu pengetahuan dalam khususnya mengenai gelau tanah ini kadangkala jauh-jauh berbeda dengan mengenai tata hidup kita di darah karya SAND varsa kira-kira kira-kira namun yang kita tak berhariri sebagaimana yang kami gunakan hadirin yang dalam rangka cara untuk mencari ikan di laut yang dinamakan dengan melayang mengatur bagaimana supaya baik sesuai dengan kita yang lebih daripada kemampuan kita yang telah mempercaya saya dan menitipkan amanah kepada saya saya akan menjaga semampu saya untuk terwujudkan keadilan dan kenyamanan dan kemajuan di tengah-tengah masyarakat melayan Desa Parang Selain dan tak lupa juga rasa terima kasih kepada Pornik Yunus yang telah lama berpakti kepada masyarakat melayan Desa Parang Selain yang begitu banyak ilmu yang ditimba yang begitu banyak ilmu yang ditapkan pengalaman dan dengan pengalaman ini kami harapkan walaupun TNI tidak ada kami mengharapkan Pornik Yunus semoga mengajari kami menasihati kami dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Pakriman Laudlu agar jangan sesat di depan menjelani masyarakat-masyarakat internet inilah pinta dari saya saya pribadi jangankan masyarakat pada selain sehingga menjadi contoh generasi kita masih akan datang terima kasih terima kasih panggitnya panggitnya Peminta kepada pemerintah segera dikerok kuala atau dibangun kuala tersebut agar masyarakat nelayan ke depan mudah untuk melalui kuala tersebut, tidak ada rasa kegaguan lagi. Peminta kepada pemerintah segera dikerok atau dibangun kuala tersebut untuk memudahkan para nelayan melalui kuala tersebut, keluar masuk, tidak terjadi halangan lagi dan tidak ada rasa was-was dan kegaguan daripada nelayan ini. Selain kuala, apa kendala para nelayan di sini? Banyak. Kalau kita pikir kendala para nelayan, sangat banyak. Contohnya peralatan seperti alat tangkap nelayan itu memang sangat dibutuhkan. Sedangkan kita tengok daerah luar, kenapa nelayan luar maju? Kenapa nelayan luar itu lebih makmur? Sedangkan Aceh Barat, sejak lahir kita itu belum ada nelayan, tapi sampai sekarang belum ada yang seperti nelayan-nelayan luar. Maunya pemerintah daerah akan memikirkan bagaimana caranya untuk memajukan daerahnya sendiri. Seperti apa itu? Tolong diperhatikan nelayan-nelayan kita ini apa yang harus bisa dibantu. Misalnya peralatan komunikasi, GPS, satelit, radar ikan itu. Misalnya apa kepentingan daripada para nelayan, pemerintah daerah itu tolong. Terima kasih. Terima kasih. hasil-hasil tangkap nelayan yang ada di laut. Karena kalau sudah banyak pun nelayan di sini mengeluh, Pak. Karena tidak kemana untuk kita pasokkan atau pemerintah untuk memberi satu buah pabrik atau pengalingan ikan atau buat kastori untuk penelestapan ikan, untuk bisa tahan ikan untuk di bulan terang nanti. Karena ikan ini pun tidak selamanya ada, Pak. Selama waktu ikan ini putus juga. Kerana kan gelombang, kuaca, beras air. Dan lagi pula di sini, kalau nelayan kami di sini musibahnya, kalau ada nelayan-nelayan itu musibah di laut, jarang sekali dapat pertolongan. Jadi, kami sebagai nelayan mengharapkan kepada pemerintah agar membentuk satu lembaga untuk memantau peran nelayan di laut. Apabila ada kejadian musibah, dapat secepatnya informasi. Itu yang kami harapkan dari pemerintah. Terima kasih telah menonton. Ketiga nelayan, Adnan, Nasruddin, dan Ali Hashim ditemukan oleh nelayan lain dalam keadaan terombang-ambing di atas puing kayu bekas kapal mereka yang hancur akibat diterjang badai di tengah laut di kawasan Aceh Barat. Ketiganya dirawat di rumah sakit Cudnyat di Melaboh karena mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Selain itu, kulit korban juga mengalami iritasi akibat terlalu lama terpapar sinar matahari. Petugas rumah sakit memberikan cairan infus untuk mengembalikan kondisi dan terus memantau jantung dan pernafasan ketiga nelayan ini. Terima kasih telah menonton. Mereka yang ada di laut Bagaimana keadaan mereka Apa kena angin, apa kena ombak Informasi itu cepat datang Yang sudah lalu Itu hanya secara manual saja Tidak tahu bagaimana keadaan Paling-paling sudah lama mereka tidak pulang Nanya, misalnya ada saudara kita melaut Tidak pulang sudah sekian hari Nanya sama orang, ada jumpa sepolan Jadi itu kan agak susah Jadi kalau bisa Kayak Dinas Kelautan Perikanan itu Membantulah masyarakat nelayannya Untuk memudahkan komunikasi Antara di laut dan di darat Apakah angin Apakah ombak busa Berapa banyak kapal yang dipantau selama ini? Kan selama ini belum Ada yang terpantau Dari pembinaan Di bawah komplek sendiri, berapa banyak kapal Kapal nelayan sini Lebih kurang ada 3 ribu Lebih kurang Jadi itu yang harus kita kawalkan Tidak mungkin Istilahnya, kalau dia menelay Tidak menggagi-gagi ya? Tidak mungkin Jadi kalau ada alat Mantau itu lebih mudah Kita Mengkomunikasi dengan mereka Bagaimana keadaan mereka Apakah sakit di laut Atau meninggal di laut Penjubutan Misalnya kita Cepat Ketahui Ataupun Dia memberitahukan Informasinya kepada kita Kita kan bisa Di sana Ada alat jeput Sepertinya Alat bantu dari pemerintah Misalnya Saya pribadi Jangankan masyarakat Mantai selahir Sehingga menjadi contoh Dengan nasi kita Masyarakat datang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih